Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Tanah Leluhur Ular Guntur Hancur Di atas reruntuhan, Ye Chen dan keluarganya cukup sentimental. Mereka membentuk tim dan berjalan ke sana. Medan perang masih perlu dibersihkan. Meski bukan warisan kaisar, masih ada harta karun, dan jumlahnya cukup banyak. Beberapa. Dasar kuali sialan, kenapa kamu menelan semuanya? Kembalikan padaku. Jangan bikin masalah, aku belum kenyang. Suara Ye Ling cukup jelas, dan dia mengejar Chaos Cauldron sepanjang jalan. Itu hanya karena dia terlalu sadar diri tentang kuali besar. Dia menelan sebagian besar pecahan artefak magis yang tersebar di tanah leluhur, termasuk artefak magis, besi abadi, besi ilahi, del. Tidak ada yang tidak bisa ditelannya. Sepotong besi peri di tangan gadis kecil itu secara tidak sengaja diambil olehnya. Tak tahu mahlul demi harta karun itu. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Chaos Cauldron adalah duri di samping. Belum lagi harta Ye Ling, dia bahkan berani merebutnya dari tuannya. Dia tinggal di dunia kecil dan memakan artefak magis ketika dia punya tidak ada hubungannya. Ayah, benar-benar ada guntur di panas. Ye Fan datang, memegang petir merah di telapak tangannya, seterang api, merobek ruang, mengeluarkan suara menyengat, yang juga ditemukan di tanah leluhur guntur ular. Ye Chen tersenyum, mengambilnya, dan mengirimkannya ke tubuh Ye Fan. Senyumnya cukup lembut, kamu dilahirkan dengan guntur, dan kamu juga bisa memadukannya. Dengan hukuman surga, kamu bisa meredam sumber guntur. Saya tidak terburu-buru. Ye Fan tersenyum dan benar-benar mengeluarkan Yan Tianlei lagi. Tanpa pikir panjang, dia bergabung dengan Ye Chen dan Hai. Dia takut ayahnya akan mengirimnya kembali, jadi dia berbalik dan lari. Dia adalah anak yang berbakti. Kami tidak sedang terburu-buru. Chu Suaner, Nanming Yushu, Sangguan Yuer, dan Liu Ruan datang, dan mereka semua menemukan guntur, guntur yang nyata. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua bergabung ke dalam tubuh Ye Chen. Namun kalimat-kalimat tersebut tidak mendesak, melainkan penuh makna yang mendalam. Ye Chen sekarang setengah jalan melalui prosesnya. Jika dia mencairkan guntur kekacauan, dia mungkin bisa menerobos kesempurnaan kuasi kaisar secara kebetulan. Hanya dengan kesuksesan besarnya semua surga bisa benar-benar aman. Para istri memahami kebenaran ini, begitu pula anak-anak mereka. Tidak peduli seberapa cepat atau kuat peningkatan kekuatan tempur mereka, itu tidak akan sebesar setengah langkah Ye Chen. Penyelesaian tubuh kudus bahkan lebih signifikan. Oleh karena itu, dalam menghadapi kultifasi Ye Chen yang tingkat lanjut, segala sesuatu yang lain tidak penting, yang harus mereka lakukan adalah memusatkan semua sumber daya mereka pada Ye Chen. Senyuman Ye Chen penuh kehangatan, dan dia tahu niat baik istri dan anak-anaknya, dia adalah langit keluarganya, dan hanya tubuh sucinya yang benar-benar dapat mengangkat langit itu ke titik tertinggi dan terluas. Apakah kamu terkesan? Sian mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum. Tersentuh, Ye Chen menundukkan kepalanya dan mengusap matanya dengan keras, sepertinya dia sedang menyeka air matanya. Berpura-pura menjadi sangat mirip. Omong kosong, aku begitu terharu hingga menangis. Lihat, ada air mata. Robek adikmu. Culing menendangnya, dan Cusuan serta yang lainnya juga menggerakkan otot mereka. Yang Lan yang baru saja berjalan mendekat mau tak mau menutup mulut dan terkekeh saat melihat adegan ini. Ibu mertua di keluarganya ini sepertinya memiliki kecenderungan kekerasan. Mereka selalu memukuli kaisar untuk bersenang-senang ketika mereka punya tidak ada hubungannya. Inilah yang disebut memukul Ye Chen saat makan dan tidur. Menantu perempuan kecil ini juga sangat peka, dia mengirimkan guntur dan kilat ungu, berbalik dan pergi. Apa yang bisa saya katakan? Rayuan atau rayuan apapun tidak dapat ditoleransi. Entah kenapa, jauh dilubuk hatinya, dia juga memiliki keinginan seperti itu, merindukan Ye Fan dari keluarganya untuk merawatnya apapun yang terjadi. Perasaan itu seharusnya baik. Namun, putra kaisar ke-10 Dacu, agak bodoh, tidak mengikuti ayah dan ibunya, tidak ada yang menyangka bahwa Tian Shu dan Tian Sha telah menjadi pasangan begitu lama, dan mereka bahkan tidak pernah tidur bersama. Memikirkan hal ini, Yang Lan tersipu untuk sementara waktu dan menjadi sedikit kurang pendiam. Dia hanya memikirkan beberapa hal yang memalukan. Jika Ye Fan tahu tentang ini, saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Apakah dia akan mengatakan bahwa saya sembrono? Saudaraku, aku akan memberimu bayi yang baik. Di sini, Ye Ling diam-diam memasukkan tas penyimpanan ke dalam Ye Fan. Ketika Ye Fan melihat ini, dia terbatuk. Yang disebut harta karun yang baik adalah bungkusan berupa bubuk, tidak berwarna dan tidak berbau. Selain itu, harta karun ini juga memiliki nama yang sangat segar dan halus, keistimewaan Dacu. Hal ini lagi. Ye Fan juga tidak bisa tertawa atau menangis. Setiap kali kakak perempuannya memberinya harta, dia akan selalu memberikannya sebagai produk khusus Dacu, dalam botol, curah, atau kaleng, satu demi satu, tidak pernah dalam jenis yang sama. Itu tidak cukup kak. Jangan bertingkah bodoh sepanjang hari. Belajarlah dari ayah kami. Temperamen tertentu akan membuatmu terpesona kemanapun kamu pergi. Teman-teman, kamu tidak harus memiliki wajahmu. Ye Ling melingkarkan satu tangan di leher Ye Fan dan menceramahinya satu demi satu, seolah-olah dia adalah kakak perempuan. Kakaknya sangat serius, dan dia terlihat sangat cemas. Jika dia terus seperti ini, entah kapan dia bisa melakukannya. Peluk dia. Kamu tidak boleh membiarkan yang lan kecil berinisiatif berhubungan S3KD dengan bayi kecil? Ledakan. Segera setelah itu, keluarga Ye Chen keluar, dan seluruh tanah leluhur ular guntur runtuh. Semua orang berada di jalan lagi. Setelah melintasi galaksi, Ye Chen Yu mengambil labu kecil, menggantungnya di atas kepalanya, dan mengumpulkan Kaisaryun. Cusuan dan yang lainnya juga tidak menganggur. Mereka semua membuka mata kesadaran spiritual dan melihat segala sesuatu di sepanjang jalan. Bahkan jika itu berubah menjadi Chaos Thunder, kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu, ayo kita paluk wali besar itu bersama-sama. Persetan denganku, masih ada masa depan. Di laut dan, api kekacauan cukup aktif, berputar-putar di sekitar Tianlei, berkicau tanpa henti, dan menceramahi kakak laki-lakinya. Melihat Tianlei lagi, dia tidak memperhatikan pria itu dari awal hingga akhir. Apa yang layak pengakuannya adalah jika Tianlei jika menjadi kekacauan, mereka bertiga akan bertarung setiap hari. Ye Chen terdiam untuk waktu yang lama, beralih antara mata samsara dan mata kekacauan. Dia telah membuka semua teknik terlarang dari enam jalan mata reinkarnasi. Namun dia masih belum mengetahui apa kemampuan spesifik dari mata kekacauan ini. Namun, dia dapat melihat asal-usul segala sesuatu di dunia. Ledakan, ledakan. Langit berbintang tidak tenang, sesekali terdengar suara gemuruh. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih dapat mendengar lolongan, raungan, dan teriakan pembunuhan. Itu pasti suku prasejarah, dan telah ditemukan oleh para kaisar semu. Kebanyakan dari mereka tidak diwarisi dari cara kekaisaran, dan telah dimusnahkan. Keluar oleh para dewa. Dengan cara ini, selama tiga hari berikutnya, tidak ada pergerakan ke segala arah. Pada hari keempat, fluktuasi terdengar di langit berbintang selatan, dan tanah leluhur klan Serigala Merah Kuno ditemukan. Pada hari keenam, suku salamander prasejarah muncul dan seluruh suku musnah. Pada hari kesembilan, klan ikan naga prasejarah dikepung dan menjadi abu sejarah di bawah serangan langit. Pada hari kesepuluh, marga tengu prasejarah dimakamkan dan tulang-tulangnya ditumpuk di pegunungan. Pencarian surga tidak pernah berhenti, dan mereka tidak akan menyerah sampai mereka menemukan semua manusia prasejarah. Apalagi masyarakat prasejarah yang mewarisi jalan kekaisaran tidak boleh melepaskan mereka. Jika mereka diberi waktu untuk bernafas, mereka pasti akan melakukannya. Keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Lebih sulit menemukannya karena warisan jalan kekaisaran. Di wilayah bintang barat, Ye Chen berhenti lagi, menginjak batu, dan melihat dengan seluruh matanya, mengamati setiap inci langit berbintang, ras tanpa warisan cara kekaisaran tidak akan pernah bisa lepas dari pandangan mata. Hakim. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Kedua kaisar, Tian dan Ming, ingin membantu, tetapi mereka tidak punya pilihan. Langit berbintang terlalu luas, dan dunia ditutupi oleh setitik debu. Lebih buruk lagi menemukan jarum ditumpukan jerami. Menemukan di seluruh dunia prasejarah, kemungkinannya mendekati nol. Kecuali ada seorang kaisar di surga, dengan visi yang tertinggi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Di bawah tatapannya, dua sosok keluar dari langit dari sisi lain galaksi. Mereka juga berjalan sepanjang jalan, mencari jejak zaman prasejarah. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa itu adalah labu botak milik Long Yi. Bersamanya adalah Long Wu, yang memiliki rambut panjang tergerai dan pendiam. Ceka, 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 siapa ini? Melihat Ye Chen, Long Yi datang dengan tangan di tangannya, mendecahkan lidahnya, dahinya bersinar terang. Ye Chen mengabaikan orang ini dan hanya melihat ke arah Long Wu. Sudah tiga tahun sejak Ying Jie, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Long Wu. Dia terlihat sedikit dekaden, dengan janggut di wajahnya. Dia juga pembuat onar di masa lalu, tapi sekarang dia diam seperti es. Sisa jiwa kaisar naga, sulit lepas dari kata cinta, karena temperamen Dongfang Yuling telah berubah. Cusuan dan yang lainnya juga menyesal karena Ye Chen tidak tahu bahwa mereka begitu bodoh. Dalam tiga sampai lima tahun terakhir, mereka selalu bisa mendengar berita tentang Long Wu berkelahi dengan tubuh abadi laki-laki dan kalah lagi dan lagi. Selama kamu mengangguk, aku akan menjemputnya untukmu. Ye Chen tersenyum dan berkata, Long Wu tidak bisa melawan tubuh abadi. Dengan kesuksesan setengah langkahnya, dia bisa dikalahkan secara langsung. Aku akan mengalahkannya. Warisan Long Wu Xiao yang tidak masuk akal bukan hanya kenangan kaisar naga, tetapi juga kesombongan kaisar naga, dia akan mengambil kembali kekasihnya sendiri, inilah martabat seorang pria. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak memaksakannya. Jika Long Wu mengangguk, dia akan menganggap entengnya. Mungkin mustahil mengalahkannya dalam hidup ini. Long Yi menghela nafas, mengetahui betapa menakutkannya tubuh abadi itu, dan Long Wu tertinggal terlalu jauh. Jarang sekali bisa kembali, aku akan memberimu dua hadiah. Hadiah, Long Wu tidak berkata apa-apa, tapi mata Long Yi cukup cerah. Ye Chen tersenyum misterius, membentuk segel dengan satu tangan, dan menggunakan kekuatan magis meminjam sihir. Segera, lingkaran sihir misterius muncul. Cahaya ilahi datang dari kehampaan halus dan jatuh langsung ke dalam lingkaran sihir. Di bawah tatapan semua orang, bentuk manusia diukir sedikit demi sedikit. Bukankah dia tak lain adalah Tuan Long, reinkarnasi Dacu yang paling menonjol. Bahkan sebelum dia memasuki lautan kekacauan, Ye Chen telah memberitahunya untuk mencari tempat suci untuk Master Long, sehingga dia bisa menggunakannya di masa depan. Sekarang penghalang surga terbuka, dia harus menariknya kembali terlebih dahulu. Titik Anda Menguasai Long Ye dan Long Wu terkejut sesaat, air mata tiba-tiba muncul di mata mereka, dan Lin Si Hua juga meneteskan air mata. Ini aku. Long Ye tersenyum dengan air mata berlinang, dan kata-katanya terbuang sia-sia karena perubahan kehidupan. Dia serak dan tidak memiliki nada. Matanya berkaca-kaca, menatap semua orang dan langit berbintang yang luas. Dia dengan rakus mengendus nafas orang-orang. Dunia manusia, kehidupan dulu dan sekarang benar-benar mimpi, kenangan. Kampung halamanku masih begitu baik. Adegan setelahnya cukup sensasional. Diiringi dengan raungan Long Ye, sisa jiwa Kaisar Naga terbagi menjadi tiga bagian. Setelah ratusan tahun, mereka telah melakukan perjalanan melalui reinkarnasi besar dan akhirnya berkumpul kembali, menangis dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka bukan saudara-saudara, tapi lebih seperti saudara-saudara, sudah terlalu lama berpisah. Jika Kaisar Naga masih hidup, dia pasti akan bahagia. Jejak jiwanya yang tersisa akan memberinya wajah. Mereka semua adalah budidaya tingkat kuasi Kaisar dan memiliki reputasi yang hebat di dunia ini. Aku akhirnya kembali, senyum culing penuh dengan perubahan hidup. Di kehidupan Beicu sebelumnya, dia telah menyaksikan betapa tragisnya kematian Master Long. Dia dibunuh oleh Kaisar Iblis Surgawi dengan satu pukulan, dan darah naga terciprat ke seluruh langit. Jiwa permaisuri yang tersisa, Zixuan, juga meninggal secara mengenaskan. Itu milik mereka. Hanya dengan muncul dia menyelamatkan Ye Chen dan memberi Dacu kesempatan untuk kembali. Bereinkarnasi di surga, Biyu menatap Ye Chen. Alam Iblis. Langit berbintang sangat dalam dan luas. Ye Chen dan yang lainnya masih di sana, dan meteorit itu telah dipotong menjadi meja dan kursi batu. Long Ye, Long Yi, Long Wu dan tiga orang lainnya sedang duduk-duduk, membawa sepanci anggur keruh, berbicara tentang Kaisar Naga Taeksu, dan peristiwa masa lalu. Jika kamu terlalu banyak bicara, itu semua adalah air mata. Minumlah. Long Yi tersenyum dan berkata, meskipun ada air mata di matanya, suasana hatinya lebih baik, dan kesuraman hilang. Aroma anggur yang kaya meresap ke udara, direndam dalam perubahan kehidupan. Bagus sekali. Ye Chen tidak berpartisipasi, berjalan di sepanjang sungai bintang dengan santai. Namun, sebelum Cusuan dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka terkejut sampai membatu oleh kata-kata Tuan Muda Ye. Mereka melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lord Long, melihat mereka berulang kali. Mereka masih tidak percaya bahwa dia telah bereinkarnasi ke alam Iblis Surgawi dan menjadi Kaisar di alam Iblis Surgawi, sisa jiwa Kaisar Naga tidak hanya luar biasa, tetapi juga melanggar tabu. Betapa menyenangkannya jika Kaisar Naga masih hidup. Biasanya, mustahil sisa jiwa seorang Kaisar menjadi seorang Kaisar. Nan Mingyu berdiri di samping Ye Chen dan bergumam, pikirannya sedikit bingung. Reinkarnasi hanya berlangsung beberapa ratus tahun. Kecepatan kemajuannya terlalu menakutkan. Hao Tian Siu menghela nafas, butuh ratusan tahun untuk mencapai pencerahan dan menjadi seorang Kaisar, Kaisar Naga Taeksu akan berada di luar jangkauannya. Aliran waktu di alam Iblis Surgawi berbeda dari yang ada di surga, dan tidak ada penindasan oleh Kaisar. Ye Chen berkata dengan santai, era perubahan dalam jalur Kaisar ini terlalu luar biasa, dan segala sesuatu mungkin terjadi. Titik petik 2. Orang yang bereinkarnasi bisa menjadi Kaisar, dan tubuh suci juga bisa mencapai pencerahan. Cusuan memandang ke samping ke arah Ye Chen, dan gadis-gadis lain melakukan hal yang sama. Ye Chen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan dengan santai mengambil botol anggur, di puncak Kaisar Semu, visinya cukup tinggi, dan dia juga memiliki lebih banyak keyakinan dan obsesi, untuk mencapai kebesaran dalam tubuh suci, dan bahkan lebih untuk mencapai pencerahan dan menjadi seorang Kaisar. Oleh karena itu, dia akan berjuang keras dan mengatasi rintangan, dan dia akan mencapai akhir perjalanannya. Sial, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ayo pergi dan persetan dengannya. Tidak jauh dari situ, Master Long terdengar berteriak, dan saat mereka mengobrol, amarahnya mulai meningkat. Adapun laki-laki dalam kata-katanya, dia pasti mengacu pada tubuh abadi laki-laki, bagaimana dia bisa tega berani membongkar istri Kaisar Naga? Jika satu orang tidak dapat melakukannya, maka dua orang dapat melakukannya. Jika dua orang tidak dapat melakukannya, maka tiga orang dapat melakukannya. Persetan dia. Longyi dan Longye, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyeret Longwu pergi, mengutuk sepanjang jalan. Setelah bertahun-tahun, jiwa naga belum bersatu kembali. Masih oke untuk meminjamkan jiwa naga ke Longwu. Pemeriksaan visual menunjukkan bahwa tubuh abadi akan dipukuli, si yang terkekeh. Pemeriksaan visual menunjukkan bahwa mereka bertiga akan dinonaktifkan. Yechen menarik nafas dalam-dalam dan melihat bahwa itu masih sangat nyata. Bahkan jika ketiga jiwa kembali menjadi satu, Longwu bukanlah tandingan tubuh abadi. Kultifasinya benar-benar ditekan oleh lawan. Jika Anda tidak bisa melewatinya, Anda setidaknya harus berada di puncak level Kaisar Semu. Setelah menutup matanya dari sisi itu, Yechen melintasi galaksi dan terus mencari zaman prasejarah. Gadis-gadis itu buru-buru mengikuti, tapi masih banyak yang ingin mereka katakan. Mereka sedikit tidak percaya dengan pengalaman Lord Long. Mereka juga lebih ingin tahu tentang alam iblis hari itu. Ada juga perubahan dalam cara kekaisaran, jadi kemungkinannya tidak terbatas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara menderu. Longye dan yang lainnya menemukan tubuh abadi laki-laki. Mereka berselisih dan mulai bertarung di tempat. Longwu meminjam jiwa naga dari dua orang, tetapi tidak membiarkan kedua orang itu campur tangan dalam masalah ini. Sekali lagi, dia ingin mengalahkan tubuh abadi sendirian dan mengambil kembali roh giyok timurnya. Harus dikatakan bahwa dengan tiga jiwanya bersatu menjadi satu, dia memang cukup mendominasi, dia menggunakan sihir kekaisaran dan abadi untuk menghancurkan setiap sekte, menyebabkan alam semesta bergetar dan yin dan yang perang menumbangkan. Sayangnya dia masih belum cukup, dia mendominasi, dan tubuh laki-laki bahkan lebih mendominasi. Berengsek! Longwu dikalahkan, Longyi dan Longye naik, dan bekerja sama untuk mengepung tubuh abadi manusia palu peledak. Fluktuasi perang begitu besar sehingga banyak makhluk surgawi mengira mereka telah menemukan klan primordial. Tetapi ketika mereka datang dan melihat, ekspresi mereka tercengang, dan dahi seseorang masih sangat cerah. Apakah itu Tuan Long yang bereinkarnasi? Banyak biksu dari Dacu juga datang. Ketika mereka melihat Guru Long, mereka terkejut. Mereka tidak tahu kapan dia akan kembali. Tapi, pemandangan tiga jiwa naga berkumpul bersama tidak terlihat selama bertahun-tahun, yang membuat orang menghela nafas. Ketiga bajingan ini sangat sentimental. Mereka lebih memilih mengesampingkan pertarungan ini daripada mencari zaman prasejarah. Longye meminjam kondisi Dharma dan bereinkarnasi ke surga? Apakah Ye Chen memanggilnya kembali? Tubuh abadi benar-benar menakutkan. Satu lawan dua, sebenarnya dia lebih unggul. Semakin banyak biksu berkumpul, dan mereka berdiri di atas bintang-bintang kuno di segala arah, dan mereka berbicara satu demi satu. Ledakan, ledakan. Di bawah sorotan semua orang, Longye dan Longyi juga dikalahkan, dan masing-masing dari mereka menghancurkan sebuah bintang. Malu. Longyi berdiri dengan goyah, kepalanya pusing dan dia tidak bisa berdiri diam. Lord Long di sisi berlawanan tidak jauh lebih baik. Setelah benar-benar melihat kekuatan tubuh abadi, dia berada dalam keadaan sok. Pria kejam yang bisa membunuh Kaisar Naga memang bukan tandingannya. Meskipun dia dalam keadaan pinjaman saat ini dan tidak ditekan demi surga, dia mungkin bukan tandingan tubuh abadi, monster tua manapun yang hidup lama sangatlah menakutkan. Pada saat ini, cahaya abadi Ying Ji mekar, dan waktu untuk meminjam hukum telah tiba, dan inilah saatnya untuk kembali ke surga. Kembalilah dan jaga dirimu. Tuan Long mengutuk dan wajahnya agak gelap. Setelah reinkarnasi, dia jarang kembali ke surga, tetapi dia dipukuli. Ketika dia kembali suatu hari, dia harus mencari tempat. Jika dia bertarung lagi, dia harus memberikan itu pria yang pemukulannya bagus. Tubuh abadi laki-laki tidak mengatakan apa-apa dan menjauh. Pada level dan alam yang sama, Kaisar Naga Taeksu mungkin tidak dapat melakukannya. Tiga jiwa yang tersisa juga mencari rangsangan. Pernahkah Anda melihat dalam ingatan yang diwarisi oleh kalian bertiga ada beberapa orang yang tidak bisa diajak main-main? Nah, itulah, akulah yang membuat masalah bagi siapapun. Tunggu saja aku. Longyi mengutuk, mengambil Longwu, dan terhuyung pergi. Seperti yang diharapkan Tuan Muda Ye, masing-masing dari tiga jiwa sisa keluarga Kaisar Naga Lumpuh. Tubuh abadi, yang tidak pernah bisa dilihat dalam keabadian, bukanlah lelucon. Itu berada di puncak keadaan yang paling kuat. Di langit berbintang barat, Ye Chen melintasi bidang bintang lainnya. Sepanjang jalan, Chu Suan dan yang lainnya banyak terdiam, seperti Biu, seperti Sian, seperti Sangguan Hanyu, seperti Luosi, seperti Suan Noh, mereka ragu-ragu untuk berbicara beberapa kali. Tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat bertanya. Keraguan mereka, sebagai suami Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa para istri seharusnya bertanya apakah ada reinkarnasi lain di surga, seperti Kaisar Pedang Suyang, atau Hua. Dia tidak menjawab. Diam adalah jawaban terbaik. Ada reinkarnasi lain, tetapi mereka tidak memiliki kerabat. Bahkan dia tidak yakin apakah Kaisar Pedang dan Hua masih hidup. Entah dari mana di langit berbintang, teman-teman lama datang satu demi satu dari jauh. Mereka adalah Kian Sang Yu, Hong Cheng Sui, Chuling Yu, Xing Yu Sein, Poria, Qin Yu, terlalu banyak. Kebanyakan dari mereka telah mendengar tentang Lord Long dan datang ke sini untuk bertanya. Mata mereka penuh harapan. Berharap di sana akan menjadi sanak saudara dan kekasihnya di surga, namun itu sudah terlalu lama. Ye Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, mengusir sosok kesepian itu. Ye Ling mengatupkan bibirnya dan mencoba melihat perang anti-Jepang tahun itu, ia ingin melihat sosok nenek moyangnya, di era putus asa itu, betapa banyak darah dan air mata yang ditumpahkan ayahnya. Ledakan Ye Chen memimpin dalam mengumpulkan kekuatannya, keluar dari gerbang domain, memasukkan istri dan anak-anaknya, dan langsung menuju langit berbintang utara. Ketika saya meninggalkan gerbang domain, saya melihat semua sosok manusia, dan awan hitam adalah bala tentara surga. Itu benar, ras prasejarah lain telah ditemukan, dan itu adalah warisan dari jalur kekaisaran. Penghalang pelindung langit cukup kuat, dan juga dijaga oleh senjata kekaisaran terhebat. Formasi abadi jalur kekaisaran juga merupakan surga menentang penciptaan. Mata Ye Chen dingin, dan dia melemparkan dao surgawi reinkarnasi agung dalam sekejap dan melarikan diri dalam satu langkah. Pembunuhan tubuh suci dimulai lagi. Dia setengah selesai, dan dia benar-benar seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, bahkan yang paling kuat sekalipun. Satu demi satu dia dihancurkan. Segera, penghalang itu runtuh, dan bala tentara surga mengalir dras. Perang itu tragis, dan tragedi ini mengacu pada fakta bahwa meskipun ras prasejarah adalah warisan dari cara kaisar, sulit untuk bernyanyi dengan satu tangan, dan sulit bagi dua kepalaan untuk mengalahkan empat tangan. Diliputi oleh para biksu di langit, dan gunung-gunung satu demi satu runtuh, hancur menjadi abu, peradaban kekaisaran musnah. Suara gemuruh menghilang tanpa diketahui kapan, dan tanah leluhur kuno menjadi tumpukan mayat dan darah mengalir ke sungai. Saudara-saudara paman, saya ingin guntur yang nyata. Ye Lingmen berlarian kemana-mana, tidak mengambil pecahan senjata ajaib atau ramuan ajaib, tetapi menginginkan guntur dari langit dan bumi, guntur sejati, guntur surgawi, guntur abadi, semakin banyak semakin baik. Tidak ada biksu di dunia ini yang tidak mengenali putri berharga keluarga tubuh suci. Jika ada, mereka tidak akan pelit. Siapa yang tidak berani memberikannya padanya? Gadis kecil itu masih sangat pendendam. Mungkin dia akan datang ke rumah mereka untuk berkunjung. Tidak masalah jika dia pergi, tapi jika dia membawa Ye Chen bersamanya, itu akan sangat menyedihkan. Rekan-rekan Tao, saya tidak sabar menunggu dengan sia-sia. Jusuan dan yang lainnya masih berakal sehat dan tidak akan pernah menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain, siapapun yang memberi Ye Ling Zen Lei akan diberikan hadiah yang pantas, termasuk senjata magis, batu sumber, dan ramuan. Gelombang operasi ini membuat semua makhluk abadi merasa sangat malu. Taukah Anda, mengapa Ye Chen masih bertahan? Jika pria itu marah, ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Hong Huang adalah contohnya. Berbicara tentang Ye Chen, dia masih sentimental. Dia menemukan puncak bukit, memegang labu emas ungu kecilnya, dan mengocoknya. Karena itu adalah warisan kaisar, dia telah menelan banyak harta kaisar. Kamu tidak bisa menjual labu kecil ini, Raja Kin Guang datang. Pergilah. Tuan Ye mengutuk dengan santai. Ya ma, orang nomor satu di bawah kaisar Hades, tidak bodoh. Dia juga tahu bahwa ini adalah harta karun. Karena dia tahu itu adalah harta karun, dia hanya akan menjualnya jika dia bodoh. Bahkan jika saya menjualnya, apakah Anda mampu membelinya? Lagi pula, saya sangat tampan, Tuan Muda, apakah saya pria yang kekurangan uang? Setengah langkah menuju kesuksesan adalah kerja keras. Raja Chu Jiang dan yang lainnya juga ada di sana, berpegangan tangan dan meratap tanpa henti kaisar ke-10 dari dunia bawah vagina, ya ma, mengepung kaisar ke-10 Chu dalam lingkaran, tetapi mereka tidak berani bertarung karena takut dipukuli. Ye Chen mengabaikannya lagi dan melirik ke sisi lain, melihat sosok cantik. Itu adalah Qin Meng Yao, mengenakan pakaian perang dan membawa pedang peri. Perhatiannya terganggu, semua orang mencari harta karun itu, tetapi dia berjalan keluar. Dia seperti menghirup udara segar, dan dia sepertinya tidak terlalu peduli. Apapun, Ye Chen membentuk segel lain, menggunakan metode peminjaman, dan menarik surat Tianzun. Di mana tubuh abadi itu? Ku dengar kamu sangat pandai bertarung. Ayo, berlatih. Begitu dia membentuk wujud manusianya, surat Tianzun mulai membuat keributan. Teman baiknya Long Ye datang ke surga dan dipukuli hingga menjadi cacat. Orang gila harus menemukan tempat. Sangat kuat. Ali Siama dari istana ke-10 berkerut. Arogansi dewa surgawi begitu mengintimidasi sehingga mereka semua merasa sangat tertekan. Banyak orang tua juga sedikit menyipitkan mata, membenarkan bahwa dia adalah orang kejam yang tak tertandingi. Surga juga penuh dengan bakat. Tidak, ia tidak berasal dari langit. Ia seharusnya bukan milik tiga alam surga, bumi, dan manusia. Dari mana monster itu berasal? Para biksu yang lebih tua berkumpul, berbisik, dan sangat ingin tahu tentang surat Tianzun. Dia adalah orang kepercayaan Zhao Yun, Ye Chen menunjuk ke arah Qin Mengyao. Mendengar ini, Tianzun surah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan berjalan dengan tangan di tangannya. Dia telah setuju untuk mencari tempat, tetapi dia benar-benar melupakannya saat ini. Dia adalah orang kepercayaan Zhao Yun, jadi dia harus berbicara tentang cita-citanya dalam hidup, dan dia harus berbicara tentang hal-hal yang tidak terlalu baik dari seseorang. Ceritakan pada gadis itu semua perbuatan muliamu. Untunglah Tuan Long tidak mengetahuinya, jika tidak, dia akan memarahi Anda dan meminta Anda membuat keributan. Itu semua tidak masuk akal. Aku ingin guntur, semakin banyak semakin meriah. Orang tua kecil, aku sedang membicarakanmu. Kamu masih melarikan diri, ini bukan untuk apa-apa, kami akan membayarnya. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan mengantar ayah ke rumahmu untuk berkunjung. Tanah leluhur prasejarah dengan sosok bayangannya penuh dengan kata-kata Ye Ling yang jelas. Gadis kecil itu benar-benar seperti peri. Berlari ke seluruh tanah leluhur juga merupakan gadis yang berbakti, mencari guntur untuk ayahnya. Karena dia menginginkannya, para biksu di surga akan memberikannya padanya. Apa yang harus dikatakan? Bukan karena dia takut padanya, dia takut pada kaisar ke sepuluh cu. Kalau mudah ngobrol dan berdiskusi, orang-orang dalam keluarga Ekaristi masih berakal sehat dan akan meyakinkan orang lain dengan keutamaannya, sedangkan bagi yang tidak yakin biarkan saja. Banyak orang yang meminum sup mengpo. Ye Ling berlari ke depan, dan cu suan serta yang lainnya mengejar mereka, itu benar-benar tidak gratis, jadi mereka membayarnya. Para senior yang bijaksana bahkan tidak perlu memintanya, mereka hanya mengirimkannya kepada mereka. Mereka semua tahu bahwa jika Ye Chen ingin mencairkan Chaos Thunder, dia harus membantu. Jika dia bisa membantu Ye Chen sukses, itu akan menjadi dianggap sebagai perbuatan baik. Di puncak bukit, Ye Chen masih mengocok labu kecil itu, kali ini dia menelan di Yun terlalu banyak. Menelan kaisar Yun sendirian adalah harta abadi yang menentang surga. Istana ke-10 Yama mendecahkan lidahnya, kedua matanya bersinar, dan satu bahunya memegangi kepala yang lain. Bagaimana Ye Chen bisa seberuntung itu? Dengan koleksi seperti itu, berapa banyak kaisar yang harus dikumpulkan? Entahlah, tapi dia sering mengintip orang dan peri yang sedang mandi. Jangan lihat penampilan orang lain. Nyatanya, ada kegelisahan hati yang tersembunyi di tulang mereka. Aku bertanya, apakah kalian berdua sudah berhubungan seks? Tidak jauh dari situ, Tianzun Shura sudah mulai berbicara dengan Qin Mengyao. Orang paling kejam dari dunia Shuro juga orang yang banyak bicara. Mulutnya terbuka seperti petasan dan dia tidak pernah berhenti berbicara. Dia bahkan mulai menyebarkan rumor. Teman gay baiknya Zhao Yun adalah pria kulit hitam luar dan dalam. Qin Mengyao juga seorang gadis yang konyol, dia sangat mempercayainya, dan dia juga seorang pendengar setia dengan mata yang indah, dia ingin mendengar segala sesuatu tentang Zhao Yun, tidak peduli baik atau buruk. Merupakan pilihan yang baik untuk menyeretmu ke sini. Ye Chen melihatnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya dan menggunakan mata reinkarnasinya untuk mencatat semua kata-kata Tianzun. Jika dia bisa melihat Zhao Yun lagi di usia ini, dia harus menunjukkannya kepada orang lain. Lihatlah apa yang telah dilakukan saudara-saudaramu yang baik. Bagaimana, jika Anda memiliki orang seperti ini, Anda harus memukulnya, dan Anda harus memukulnya dengan palu sampai mati. Oke, surat Tianzun adalah orang berbakat yang mencoba menipu Zhao Yun di mana-mana, dan Ye Chen juga orang berbakat yang berspesialisasi dalam menipu orang. Jika Tianzun dipukuli di masa depan, kebanyakan dari mereka tidak akan tahu mengapa mereka dipukuli. Ayah, aku punya bayi untukmu. Ye Ling melangkah ke puncak gunung dan tersenyum. Dia mengeluarkan lebih dari selusin gun ternyata. Dia bilang dia menginginkannya, tapi nyatanya semuanya dibeli atau diberikan sebagai hadiah. Orang-orang di dunia masih sangat baik. Ye Chen tersenyum lembut, tidak pernah menolak, dan mengirimkannya ke lautan dan dengan jentikan tangannya. Ketika Tianlei melihat ini, dia cukup aktif, dia melangkah maju dan membodohinya, dan si bodoh itu bergabung dengannya. Pada saat ini, dia cukup kuat sehingga Zenlei gemetar. Proses fusinya masih sangat mulus. Lebih dari selusin guntur nyata bergabung ke dalamnya, dan guntur langit jauh lebih kuat. Guntur dan kilat gelap merobek ruang, menusuk dan menusuk, dan sangat mempesona untuk dilihat. Adapun bila akan terjadi kekacauan, akan memakan waktu yang lama. Berpikir tentang sembilan bela diri api abadi, saya tidak tahu berapa banyak api yang ditelannya sebelum berubah menjadi api kekacauan. Jalan guntur pasti lebih panjang dari itu. Dibandingkan dengan api, guntur dan kilat lebih jarang dan sulit ditemukan. Ledakan Setengah jam kemudian, tanah leluhur prasejarah runtuh, dan warisan kekaisaran lainnya terhapus dalam sejarah. Sudah waktunya bagi Wu Yan untuk bertemu dengan kaisar Agung Klan. Reputasi para leluhur semuanya hilang. Para biksu di surga berpencar dan mundur, berlari menuju langit berbintang ke segala arah. Ye Chen juga pergi sambil memegang labu kecilnya di kepalanya. Sebelum pergi, dia tidak lupa melihat ke arah Tianzun dan Qin Mengyao. Keduanya terasa seperti teman lama pada pandangan pertama, dan mereka sangat senang berbicara. Sepanjang perjalanan Ini adalah langit berbintang yang luas lagi, tanpa batas. Jika ini masalahnya, alangkah baiknya jika kita melakukan perjalanan sampai ke ujung dunia. Chu Ling tersenyum, dan untuk sesaat, Chu Suan dan yang lainnya linglung sejenak, dan kemudian mereka semua memandang Ye Chen, mengungkapkan kelembutan istrinya. Ye Chen tersenyum, menyingsingkan lengan bajunya dan mengangkat tangannya, menunjuk ke langit berbintang. Tiba-tiba kembang api bermekaran di langit, begitu berwarna hingga mata istri saya menjadi kabur. Banyak orang yang lewat menghela nafas dan mendecahkan lidah. Tubuh kudus memang sesuatu yang romantis. Seluruh dunia mencarinya, tampaknya hanya merekalah keluarga yang jatuh cinta sambil berjalan. Romansa seperti itu, ditambah tempat tidur, lebih cocok untuk saat itu. Pemandangan yang bagus Gadis-gadis itu mabuk, membuat isyarat berdoa dengan tangan, menatap kosong ke arah kembang api di langit. Ye Chen menoleh ke belakang sambil tersenyum. Ketika dia melihat ketiadaan di belakangnya, senyum di wajahnya hilang. Matanya hampir menyipit, dan dia merasa ada sepasang mata yang menatapnya, dingin dan mati. Titik Tanpa dia sadari, Kaisar Tian dan Ming juga memperhatikan, dan mata mereka sedikit menyipit. Saya tidak tahu kapan Ye Chen menutup matanya, dan ada senyuman hangat di wajahnya. Di bawah perhatian dunia, mereka berangsur-angsur menjauh, diringi kembang api dunia, langsung menuju ke ujung dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedengarannya seperti ini dapat terdengar di banyak langit berbintang, dan akan terdengar sesekali. Setiap kali ada suara gemuruh, pasti ada perang, dan pasti ada era kehancuran. Kabut darah yang mengamuk masih belum hilang, dan perang terus berlanjut, berlumuran darah merah. Sial-sial. Suku prasejarah yang mungkin tidak ditemukan sedang mengertakkan gigi. Warisan cara kekaisaran bahkan tidak berani keluar. Bukan hanya tidak berani keluar, mereka juga harus menyembunyikannya. Jika ketahuan, mereka akan dimusnahkan. Ia telah menurun, dan klan besar kuno telah menurun. Kalimat ini seperti kutukan, penuh dengan kekuatan sihir tertinggi, bergema di lautan roh dan bertahan lama, bahkan jika mereka tidak mempercayainya, tidak peduli betapa engganya mereka, itu adalah fakta yang berdarah. Kehidupan prasejarah mereka benar-benar menyedihkan. Mereka pertama kali dirawat oleh Permaisuri Teratai Merah, kemudian oleh Kaisar Huang, dan sekarang mereka dirawat oleh Ye Chen. Setiap kekalahan lebih menyedihkan dari yang terakhir. Prasejarah yang awalnya sangat kuat, klan terluka lagi dan lagi, tulangnya digerakkan, dan vitalitasnya rusak parah lagi dan lagi. Pada titik ini, tampaknya tubuh suci kuno tidak memiliki kekuatan untuk berbalik, hanya karena kebangkitan tubuh suci. Kecuali tubuh suci kuno muncul, siapa yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya? Dengan tubuh suci kuno, ia dapat menopang fasad langit. Dua bulan berlalu dengan tenang. Dalam dua bulan, puluhan ras prasejarah musnah. Namun, ini hanyalah puncak gunung es dalam keseluruhan era prasejarah. Mereka yang dimusnahkan hanyalah beberapa antek kecil. Klan besar yang sebenarnya semuanya tersembunyi begitu rapat, sehingga bahkan kaisar pun tidak dapat melihatnya. Ini menunjukkan betapa mereka sombong dalam menyembunyikan keterampilan rahasia mereka, mungkin sebutir pasir pun dapat menyembunyikan tanah leluhur kuno. Para beku di surga cukup gigih dan masih mencari dan tidak pernah menyerah. Pada bulan ketiga, terdengar suara gemuruh dari arah leiyu, dan beberapa ras prasejarah tertangkap, mereka tidak bodoh dan melarikan diri ke gerbang alam untuk melarikan diri. Tetapi tidak ada gunanya dan mereka tidak dapat melarikan diri. Bencana Kehancuran Pada bulan kelima, terjadi ledakan lagi, masih datang dari domain, dan seluruh klan dihancurkan. Di bulan kedelapan, Ye Chen membuat langkah yang kuat dan mengalahkan suku singa api primordial dengan satu orang. Ada beberapa orang luar biasa di suku ini. Dalam situasi putus asa, mereka menyebabkan kesengsaraan kaisar, tetapi Ye Chen menghancurkan jiwa dengan satu orang. Jari Dalam tiga bulan berikutnya, frekuensi keributan berangsur-angsur berkurang. Pada bulan ke-12, para biksu dari surga benar-benar menarik pasukan mereka. Setiap klan dan faksi berangkat pulang satu demi satu. Kegembiraan mereka dipenuhi dengan kesedihan. Surga memenangkan pertempuran ini, tetapi mereka menang dengan menyedihkan. Ayo pergi ke melihat langit berbintang yang luas. Medan perang yang hancur dan sungai darah yang bersilangan terkubur dengan jiwa kepahlawanan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk leluhur dan keturunan. Terlalu banyak orang yang terkubur di tempat lain. Suara duka dan lolongan bergema di seluruh dunia, gunung-gunung dan sungai-sungai besar berubah menjadi reruntuhan yang bobrok, suku-suku yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan warisan mereka terputus akibat perang. Pertempuran berdarah yang mengejutkan itu akhirnya berakhir. Dalam perjalanan pulang, masyarakat jelata menuangkan wine sepanjang jalan untuk memberi penghormatan kepada jiwa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran, berharap mereka masih hidup di surga. Ye Chen melakukan hal yang sama, membawa sepanci anggur keruh dan memercikannya ke seluruh penjuru. Setiap kali seseorang melihatnya, mereka akan berhenti dan membungkukan tangan memberi hormat. Titik balik dalam perang antara dunia sunyi besar dan surga adalah kembalinya Ye Chen. Dia dan tubuh kekacauanlah yang menahan pedang pembunuh abadi itu juga dia dan tubuh kekacauan, yang mencerminkan segel leluhur Tao dan menghapus berkah kekuatan tempur prasejarah. Dialah yang membawa keyakinan semua makhluk dan membangkitkan semangat juang terkuat di surga. Di tengah kobaran api peperangan, punggungnya masih begitu kokoh, diselimuti warna mitos. Di malam yang tenang, dia kembali ke kampung halamannya. Melihat sekeliling, Biksu Dacu berdiri di seluruh bumi dan memenuhi langit. Seolah-olah mereka sedang menyambut kembalinya dewa perang. Setelah tiga tahun bencana, Kaisar ke-10 Dacu akhirnya kembali sepenuhnya. Ye Chen berhenti sebentar, menundukkan tangannya ke langit berbintang dan para Biksu Dacu. Upacara ini untuk menghormati leluhur dan memberi penghormatan kepada para pahlawan. Tembok besar berdarah dibangun oleh mereka. Bukan Ye Chen yang menyelamatkan dunia, tetapi orang-orang di dunia. Dia harus berterima kasih kepada mereka karena telah menjaga gunung besar ini. Dan sungai, sehingga dia masih bisa melihat rumah itu ketika dia kembali. Ku bilang, apakah ini sedikit sensasional? Di lao mengelus jenggotnya. Dalam keadaan normal, dia akan diseret dan dipukuli, kata Fuya penuh arti. Kali ini, lupakan saja, Tianlao menarik nafas dalam-dalam. Lupakan saja, kalimat ini benar-benar memenangkan hati orang-orang. Kaisar ke-10 Dacu saat ini bukan lagi tubuh suci kecil di masa lalu. Orang itu berada di puncak Kaisar semunya. Dia sudah setengah jalan menuju ke sana. Jika Anda ingin menendangnya lagi, maka Anda harus bersiap menghadapi hemiplegia. Jika ada yang menamparkan Anda, siapa yang dapat menghentikannya? Aku sangat merindukan hari-hari itu. Entah berapa banyak lelaki tua yang terlihat sedih. Adegan pemukulan Yechen saat makan dan tidur hilang selamanya. Meski tangan mereka gatel, nyawa mereka lebih penting. Tunggu, jika dia datang ke Tiang Suanmen lagi, dia pasti akan sangat sombong. Raja manusia memegang tangannya, dan dengan setengah langkah kekuatan tempur yang besar, siapapun akan berjalan ke samping. Kata-katanya membuat semua Kaisar Kuasi melihat ke samping, tetapi lebih baik tidak berbicara begitu dia membuka mulutnya, semua Kaisar Kuasi tua menyentuh dagu mereka, melihat ke atas dan ke bawah, mata mereka membawa makna yang dalam. Mereka memutuskan untuk tidak melawan Kaisar ke-10 Dacu. Zan Wu Zha ini masih dapat digunakan untuk hiburan. Mereka berdua berasal dari garis keturunan Zhou Tian. Ini bukanlah pertarungan untuk memukul siapapun. Seseorang harus dikalahkan. Ini adalah adat istiadat rakyat Dacu. Masih sangat keras. Jika Anda tidak memukul siapapun selama tiga hari, Anda akan merasa tidak nyaman. Adat istiadat rakyat tidak hanya harus dilanjutkan, tetapi juga diteruskan dan menjadi contoh di masa depan. Generasi Ah, ada sesuatu yang tidak nyata. Puncak gadis Giyok di bawah bulan diselimuti awan dan kabut, tenang dan indah. Ye Chen jatuh, berhenti untuk waktu yang lama, dan pulang lagi. Dengan pikiran yang berubah-ubah, bencana itu berlangsung selama tiga tahun, tetapi masih ada seribu tiga ratus tahun laut kekacauan, seperti enam reinkarnasi dan seribu cu yang berusia satu tahun di masa lalu. Jika waktu juga dihitung, dia berusia ribuan tahun dan tertutup debu waktu. Cusuan dan yang lainnya semua ada di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan kesengsaraan itu seperti reinkarnasi, seperti mimpi. Karena itu mimpi, Ye Chen harus diberi waktu untuk bangun. Pada titik tertentu, Ye Chen tersenyum sedikit, menggerakkan langkahnya, dan pergi ke hutan bambu kecil di belakang semua gadis mengikutinya, membawakan anggur keruh dan membakar mus, dan menyembah orang suci utara dan perirubah. Malam ini, Dacu cukup damai. Dengan kata lain, seluruh dunia damai. Perang telah berlangsung selama lebih dari setahun. Semua orang dari Kaisar Kuasi Puncak hingga Ningki Junior kelelahan dan tidurnya. Saat matahari terbit lagi, ini dunia manusia akan sekali lagi menjadi era pemulihan. Puncak gadis Giyok, di bawah pohon tua yang sama, Ye Chen dan yang lainnya berpelukan satu sama lain, memandangi langit berbintang yang luas, tidak diketahui sudah berapa lama, tapi ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu nyaman. Mereka begitu terharu hingga ingin menangis. Mereka pernah mengalami peperangan dan menginjak mayat. Gunung-gunung mengalir melalui lautan darah, barulah kita dapat mengetahui nilai perdamaian. Jiun Yang, ayah sudah kembali? Kapan kamu akan lulus ujian? Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh kata-kata Ye Ling, dengan lembut membelai Yao Chi kecil di pelukannya. Si kecil tidur nyenyak, sesekali bergumam dalam tidurnya, lalu meringkuk. Ye Chen mengalihkan pandangannya dari langit berbintang dan menatap Xiao Yao Chi. Anak kesembilan dari keluarganya masih mengalami malapetaka dalam mimpi. Bencana seperti itu adalah yang pertama di dunia. Sejauh ini, saya belum pernah melihatnya berkultivasi. Dia seperti gadis kecil biasa. Dia memiliki tubuh yang bengkak, dan tidak tumbuh sama sekali dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak tahu kapan Yao Chi akan melewati masa kesusahan besar, tapi begitu dia mencapai nirwana, itu akan sangat mengerikan. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap Fajar sudah menyingsing. Di pagi hari, dah cuma si damai. Tidurnya terlalu nyenyak, dan terlalu banyak orang yang belum bangun. Banyak orang yang sedang memulihkan diri dalam retret. Setelah perang, masa istirahat dan pemulihan tiba. Itu begitu damai sehingga berlangsung selama tiga bulan. Pada bulan keempat, ada lebih banyak orang di langit berbintang yang bobrok. Sekelompok biksu lapis baja terlihat berpatroli bolak-balik. Mereka adalah aliansi yang terdiri dari berbagai kekuatan, masih mencari dunia kuno. Selain itu, ini tentang membangun kembali rumah Anda. Di bintang-bintang kuno yang rusak, kerumunan orang berbondong-bondong untuk memperbaiki bintang-bintang. Beberapa kekuatan dan ras pindah begitu saja ke benua Suan Huang dan benua Netherworld, dan lebih banyak lagi yang datang ke Dacu, bahkan bintang leluhur mereka sendiri. Mereka semua pindah bersama dan menetap turun di luar Dacu. Tidak mengherankan jika mereka seperti ini, hanya karena Dacu memiliki tubuh suci, tubuh suci setengah langkah. Kaisar ke-10 Dacu telah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pada bulan ke-5, banyak orang yang mengasingkan diri di Dacu keluar dari pengasingan. Zhu Tianmen yang damai menjadi lebih hidup, gunung dan sungai sedang dibangun kembali. Perang sedang melanda langit, dan tempat ini tidak luput dari perhatian. Titik. Heng Yuezong saat ini dapat digambarkan sebagai tempat yang ramai. Sebelum fajar, Kui Yu Jiang datang, dan bersamanya, raja-raja lain dari semua dinasti datang mengunjungi Yechen. Mereka menyiapkan beberapa pot anggur keruh. Ketika mereka berbicara tentang reinkarnasi raja Roda Dharma, para raja tampak begitu. Saya terkejut dan meratap. Pengalaman raja Cakravartin cukup melegenda. Pertama kali dia dikuburkan, dia meninggal di dunia bawah. Kali kedua dia dihancurkan, dia benar-benar pergi ke surga. Setelah itu, keturunan Kaisar, Long Teng, Zhou Tianyi, Xiao Chen, Huang Yan dan Divan, bergandengan tangan. Mereka bertemu lagi tiga tahun kemudian. Mereka semua mengalami kobaran api perang dan meningkatkan kultifasi mereka. Mereka adalah raja perang yang tidak pernah menyerah di masa lalu. Ketika putranya melihat Yechen, dia juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Yechen lagi dalam kehidupan ini, kecuali dia bisa mencapai pencerahan dan menjadi seorang Kaisar. Saya datang ke sini kali ini, pertama untuk mengenang masa lalu, dan kedua untuk itu. Setelah minum, Xiao Chen membuka dunia kecil di dalam tubuhnya, memperlihatkan kepala yang besar. Yechen melihatnya dan mengenalinya, kepala dewa perang Xing Tian. Ketika dia melihat Xuan Xing di masa lalu, itu adalah pertama kalinya dia melihat kepala dewa perang, yang mewariskan jubah dan warisan kepada putra raja perang. Melihat kepalanya sekarang, ada cahaya ilahi menyelimuti sengja, yang sepertinya akan segera datang, dan ada kekuatan misterius yang lebih tersembunyi, bahkan lebih kuat dari dia. Jantungku berdebar-debar, aku jelas sudah mati, tapi kesadaranku masih tersisa setengahnya. Aku mencoba membangunkan pikiranku, tetapi gagal, kata Xiao Chen, mengungkapkan sebuah rahasia. Aku tidak tahu sejak hari apa, kepalaku gelisah dari waktu ke waktu, dan aku selalu membuka mata secara tidak sengaja. Ye Chen sedikit mengernyit, matanya hampir menyipit, dan dia mencium aura familiar dari kepalanya, yang sangat mirip dengan aura yang diungkapkan oleh pintu masuk kuno ke hutan belantara. Setelah sekian lama, dia berbicara lagi, biarkan raja manusia melihatnya. Zaman kuno, Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun, raja manusia hanya mengucapkan empat kata ini. Mata Ye Chen berkedip, dia bisa melihatnya, begitu pula raja manusia. Saat itu, ketika Kaisar Huang dan Hongyan diusir, Fuxi juga hadir. Melalui pintu masuk dunia kuno, samar-samar dia bisa mencium aura dunia kuno. Persis sama dengan aura yang terungkap di kepala. God of War, yang membuatnya bingung. Singtian juga memasuki hutan belantara kuno? Hari semakin larut, dan keturunan Kaisar berangkat satu demi satu. Orang-orang berikutnya yang pergi ke Jade Gelpik semuanya adalah teman lama Ye Chen Wu San Pao, Taer Zen Ren, Niu Si San, Man Shan dan lainnya berkumpul dan membawa beberapa keranjang makanan khas Dacu. Setelah selesai, saudara-saudaranya diusir dari Jade Gelpik. Dibandingkan dengan mereka, kepala sekolah Zheng Yang Huayun dan kepala sekolah King Yun Zhou Ao, yang datang kemudian, jauh lebih pendiam. Mereka sedang menggendong bayi ketika mereka tiba. Sebagai ayah, mereka sudah kehilangan seluruh energinya. Pada hari kelima, Tao Wuya dan Gu Santong datang. Sejak mereka mendaki ke puncak gadis Giyok, mereka terus mendecahkan lidah. Tubuh suci setengah langkah memiliki temperamen tertentu yang jauh lebih mempesona daripada sebelum Yin Ji. Pada hari ke-6, Tao Yan datang berkunjung dan tersenyum sedikit canggung. Hanya untuk mengetahui bahwa orang yang mengetahui malam itu adalah Kaisar ke-10 Dacu. Untuk masalah ini, Raja Manusia memarahinya hingga berdarah. Pada hari ke-7, seekor keledai yang agak sombong masuk ke dalam sekte Heng Yu, tidak lain adalah Raja Ki, dia mengaum di tengah malam dan dipukuli hingga babak belur oleh Siong Er dan Situnan. Pada hari ke-8, sekelompok Kaisar mendaki ke puncak gadis Giyok, mereka tidak berkelahi, tetapi hanya berbicara tentang kitab suci dan Taoisme. Pada hari ke-9, tubuh kacau itu jatuh dengan anggun. Dia melirik ke arah Xiao Yao Chi dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia awalnya datang untuk mencari seseorang untuk berdiskusi dengan orang lain, tetapi melihat wujud Yao Chi, jelas dia datang di waktu yang salah. Dia juga seorang Kaisar muda, kecuali Ye Chen, satu-satunya yang dia pandang serius adalah Jin Ning Suang. Setelah menerobos lautan kekacauan, Ye Chen memiliki kesempatan, dan tubuh kekacauan juga diciptakan. Dia juga maju ke puncak Kaisar Kuasi. Dalam hal kekuatan tempur, dia setara dengan Ye Chen. Perbedaannya adalah tubuh suci setengah langkah, dapat membunuh Kaisar Agung, tetapi tubuh kekacauan di puncak Kaisar Semu tidak memiliki kekuatan suci itu. Sekali lagi keduanya bermain melawan satu sama lain, tidak ada perkelahian dan berita besar. Selama periode ini, Ye Chen pernah bertanya tentang kemampuan mata kekacauan. Tubuh kekacauan menjawab semuanya dan menjelaskannya satu persatu. Bahkan Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Kemampuan mata yang sempurna masih sangat mendominasi. Sayangnya, dia belum membangkitkan teknik keabadian mata kekacauan sejauh ini. Ada pemenang atau pecundang dalam permainan ini. Pihak yang kalah adalah tubuh kekacauan. Ia datang jauh-jauh untuk menemukan kegembiraan lain. Dikatakan bahwa tubuh kekacauan dapat menekan tubuh suci kuno. Namun, bagi Ye Chen ini menumbangkan norma dan melanggar tabu kuno. Pada hari ke-10, Zixuan kembali dari langit berbintang dan membawa Kaisar Suci Do bersamanya. Jiwa sisa permaisuri telah melalui lebih banyak perubahan, adik laki-laki Kaisar Huang akhirnya mendapatkan kembali kewarasannya setelah bertahun-tahun, dan ekspresinya yang membosankan memiliki emosi manusia. Terutama ketika dia melihat ke arah Ye Chen, pikirannya selalu kesurupan sejenak, yang selalu dapat membangkitkan membawa kembali memori kuno tubuh kudus kuno.